Halo semuanya, hari ini gue ditemenin Yono Bakri sama Anya disini. Anya ini lagi sering masuk FVP gue. Serius, karena dia lagi, yang sering gue lihat kontennya dia tuh nanya-nanya orang ya? Kamu suka nanya interview, itu apa gamer ya, biasanya pro player atau? Gak juga sih, cuma sebagian besar baru pro player. Oke, ada yang non pro player juga ada? Ada, tiktoker juga ada. Tiktoker, jadi kamu suka nanya-nanya gitu. Nanyanya gimana? Dia kayak polos-polos gimana gitu nanyanya gitu loh. Maksudnya? Kayak kamu hidup, iya. Gak gitu sih, gak gitu sih. Tapi kenapa menurut kamu itu ramai banget ya kontennya? Lewat mulu soalnya. Di FVP? Bingung juga. Gak tau kenapa. Tapi cara dia nanya, lo harus lihat sih cara dia nanya. Gue tuh kayak, ini orang beneran apa nggak sih pertanyaannya gitu loh. Jadi kayak... Polos-polos gitu ya? Iya gitu, tapi menarik gitu. Kayak tadi kita suruh nebak umurku tetep 40 gitu ya. Iya tadi sebelum kita mulai kan, hanya nebak umurnya si Yono. Iya kan? Terus pertama dia bilang, 25 gitu kan. Salah. Salah. 40. Dari 25 ke 40 nya. Kan masih ada 28. Iya kan masih ada 30 lah. Tapi gue senang gue dibilang 28. Dia hanya bilang 28. Pantes masuk FVP nya. Karena bisa bikin gue muda ya. Bisa bilang gue muda ya. Anya ini juga ternyata kita baru tau anak UPH. Iya. Iya. Kampusnya di UPH? Di Karawaci. UPH namanya? Iya. Iya betul. Kamu kuliah hukum? Hukum. Skripsinya masalah apa? Hukum. Iya masa? Kamu kuliah hukum? Skripsinya kedokteran gigi kan kayak. Oh itu deh. Perdata. Oh kok perdata? Tapi belum tau. Belum tau. Lu ngetawain. Gak kaget Bang. Gak kaget Bang. Gak usah mentang-mentang lo 40 deh. Yono ini sebenernya ompong kayak gini. Kenapa tiba-tiba? Apa konegasinya sama hukum sih? Iya. Bridging dong. Bridging sama hukum ompong. Hukum itu sering kali ompong. Hahaha. Maksudnya? Hahaha. Itu dia tuh. Yono ini satu-satunya orang. Yang kalo lagi ketawa kita bisa liat amandolnya. Hahaha. Mau liat gak? Coba. Hahaha. Coba dibuka sih. Coba. Kita hari ini mau nyoba-nyobain menu-menuin 21. Jadi dulu tuh gue sempet bikin sama Pandu. Kita dateng ke 21 nyoba-nyoba makanan. Karena banyak yang gak tau ternyata makanan di 21 tuh enak. Iya kan? Jadi gue pengen nyobain. Kita gak dibayar, gak di-endur sama 21. Karena emang gue seneng aja. Ini salah satu tempat favorit gue ini di Kemville, Kemang Village. Kita hari ini collab sama Anya. Karena kan anak muda tuh biasanya suka nonton bioskop. Jadi kita pengen tau nih reaksi dia sama makanan-makanan di sini. Anya sesering apa nonton bioskop? Jarang. Hahaha. Pertanyaannya kan seberapa sering jawabannya jarang. Hahaha. Tapi yang sebulan ada nonton di bioskop? Enggak. Yang ada deh, yang ada. Hahaha. Setahun ada dong? Terakhir itu 4 bulan, 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Berarti setahun 2 kali? Tergantung filmnya. Oh, 3 ada kali ya? 3 ada. 3 ada. Karena Anya kan setahun 3 kali nonton bioskop, makanya cocok banget nih. Eh, kita mau nyembungin aja. Cocok banget. Karena 3 kali tuh waktu yang pas untuk kita makan di bioskop. Hah? Dibagi dalam setahun? Iya. Berarti kan pasti jarang banget nyobain makanan 21. Ini kalo jujur ya buat aku ya. Ini aku gak dibayar sama sekali nih sama 21. Tapi jujur kalo buat aku tuh salah satu kopi paling enak 1 mall itu ada di 21. Bahkan kopinya aja tuh enak banget. Di 21. Di 21. Popcorn gue belum nemu yang gak lahin. Selain popcornnya 21. Itu paling enak. Jadi kita hari ini cobain makanan-makanannya. Kita langsung mulai. Yang pertama. Sesami Korean Chicken. Enggaru semua sinya. Dikit aja gak apa-apa. Oke. Silahkan. Mau? Mau lah. Mau makan di sini. Masa kalian berdua doang yang makan? Kalimatnya kayak mau nyuapin tuh. Wah susi banget. Iya kan Teh? Mau tuh. Sorry nih. Itu kan udah kena jigong nih Anies. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi saya ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Baik banget ya si Anya. Iya. Itu sumpah tadi. Kupotong pasukan tiktok. Sumpah. Anya tuh tipe-tipe cewek. Yang kayaknya dia emang baik ke semua orang. Tapi gara-gara dia baik. Orang-orang jadi GR. GR gimana? Iya kayak kan kamu tadi baik kan. Bahasanya beda banget. Iya karena Yono aja pas baik gak disuapin ibunya. Gitu. Jadi aku bayain nangis-nangis. Ditaruh piring di sebelahku gitu. Gitu. Kemudiannya kok nyambung ya? Oh dia belum makan. Oke oke. Gapapa-gapapa? Gapapa-gapapa? Ini udah ada USM. Ini apa sih yang hitam hitamnya bang? Itu kayaknya wijen deh. Iya. Tapi ini enak. 21 itu gak pernah gagal kalo bikin makanan. Gue gak tau kenapa. Selalu enak. Ya kokinya bagus sebenernya. Iya makanya. Padahal dia kan bukan. Gak tau kenapa. Ya enggak maksudnya. Dia kan. Bisnis ini. Buat bioskop kan. Oh maksudnya. Bukan bisnis utamanya di makanan. Iya. Tapi makanan itu selalu enak gitu loh. Malah kadang-kadang gue pernah ke 21 cuman buat ngopi doang. Bener-bener cuman buat ngopi. Kalau tanya gimana. Suka gak? Suka. Yang paling kamu suka apa? Ayamnya. Gak salah dong. Maksudnya apanya? Iya bener. Bener-bener. Lu jangan aneh-aneh lu. Saya gak ada apa-apa. Iya. Lu tadi kayak gak salah, gak salah gitu. Ya tapi sih bener-bener gak salah. Iya. Tapi ini pertama kalinya Anya makan kayak gini atau pernah sebelumnya? Pernah tapi gak pedes. Oh Anya paling suka kalo ayam di apain? Digoreng. Digoreng. Pake bumbu apa? Misalnya kayak sukanya kayak KFC atau McD. Awe. Oh awe. Jarang loh. Jarang orang kalo bisa ditanyakan lu suka KFC atau McD? Awe. Iya kan? Jarang loh. Aku kaget. Gak tau kenapa jawaban dia gak ada yang suka. Hahaha. Sumpah. Pilihannya kan si Meki. Awe. Hahaha. Mari kita coba. Pizza Bites. Ini apa nih? Jadi kayak pizza. Ditaruh di ini ya. Tepungnya gitu ya? Ih ini kayaknya enak sih pak. Asli. Yuk. Tiga, dua. Hmm. Enak banget. Hmm. Enaknya? Udah ada sausnya dalam. Hanya kalo ke bioskop emang harus sama orang lain kah? Atau pernah gak kayak nonton sendirian? Pernah SMP. Pernah SMP ya? Hmm. Aku tuh dulu nonton sendiri diketawain orang lu. Kenapa? Ya kayak aneh gitu. Padahal gue suka banget nonton sendirian kayak kalo emang gak ada kepentingan ya ngapain sama orang gak sih? Iya. Tapi kayak orang-orang kalo lagi ditongkrongan tuh kayak aneh banget lu nonton sendirian. Dikatain jomblo apa gimana? Iya kayak aneh gitu. Orang nonton bioskop sendiri tuh aneh. Aku sering sih. Lo sering nonton sendirian? Yang pas di sama Rinda. Sama Rinda? Itu gak apa-apa tuh. Itu di rumah. Apa? Nonton sendiri di bioskop. Di rumah tuh gitu. Di bioskop. Tadi kan ngasih nge bioskop dari awal nanti ngobrolnya nih. Yang paling kamu sebelin kalo lagi nonton di bioskop apa? Kalo blad pipis. Hmm. Lagi seru nonton. Bener. Aduh. Lagi seru lagi tapi blad pipis. Ayo. Bener. Milih seru apa kencing batuk dong. Itu delaynya masih. Iya bener. Jawaban dia tuh kayak ada satu layer lagi gitu. Yang kata orang polos enggak ini dalam. Iya. Dalem-dalam. Karena. Tidak pernah terpikir sama. Kalo dia ada soal kesehatan disitu. Hmm. Ada soal. Excitement. Iya. Excitement gitu kan. Ada soal kayak. Ada dilema moral disitu. Dilema moral. Ini gue terusin nonton. Atau gue pipis. Dan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kamu kalo lagi nonton ke blad pipis. Kamu ngapain? Tahan dulu kayak. Masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan. Ntar kalo udah mau keluar banget. Baru deh. Keluar. Ke bawah. Pipis. Iya kayak orang-orang lain ya. Ini adalah menu favorit gue di 21 saat ini. Ini salmon nasi shirataki. Dulu itu mereka punya nasi goreng quinoa. Tapi abis itu udah gak ada lagi. Gue sempet mesen. Terus katanya udah gak ada lagi. Mas gitu. Akhirnya ditawarin yang ini. Coba ini aja. Akhirnya gue coba. Dan ternyata emang enak banget. Nah gue sama Anissa kalo lagi kencan berdua. Di bioskop pasti suka. Mesen ini. Anissa mesen yang beef. Gue mesen yang salmon. Terus kita suka tuker-tukeran gitu loh. Eh biar ngerasa. Eh nasinya kok bening banget ya. Iya ini namanya nasi shirataki. Ayo 3 2 1. Wah ini bawang gorengnya jualan. Enak. Enak banget ya. Pakai itu nya. Pakai apa yang. Tofu. Tofu sama ininya. Sama bawangnya itu ngasih highlight rasanya gitu loh. Jadi diantara semuanya tiba-tiba ada satu bawang gitu. Yang gurih. Tapi jujur. Enak gak? Enak ya. Ini bener-bener favorit gue Yon. Setiap bangar di sini pesennya ini. Iya. Soalnya kadang kalo kita mesen nasi shirataki. Itu kalo ngolahnya gak bener. Agak bau tuh dia tuh. Baunya tuh agak aneh. Agak beda gitu. Sama teksturnya gak se-enak ini. Jadi ini juara sih buat gue. Gue tiap kali ke 21 kalo lagi nonton pasti mesen ini. Kita coba ini yang beef. Nah ini kalo Anissa sukanya ini. Oh. Gosengnya salmon. Ini sama sih sebenernya. Cuman beda di. Cuman beda di ininya aja. Proteinnya aja. Tapi kalo kamu dideketin cowok nih. Yang paling bikin kamu ilfil kayak gimana. Kamu ada cerita gak? Kamu pernah ilfil sama cowok gara-gara deketinnya gimana gitu. Pernah kan tapi kan. Dideketin cowok pernah. Tapi karena dia suka pamer. Wah itu nyebelin tuh. Wah itu ilmu bagiku tuh. Iya iya gimana tuh gimana tuh misalnya. Kayak hal-hal kecil gitu kayak. Bokap gue kayak gini. Bokap gue kerja gini-gini. Eh padahal bapaknya ya. Iya kan. Ngapain dia bangga-banggain bapaknya? Mau kecombelan gini. Itu lucu juga sih. Duda. Tanya. Bapak gue gini nih. Bapak gue nih keren banget. Punya perusahaan ini. Bapak gue gila keren banget bapak gue kaya banget. Mau gak sama bapak? Ainya nih. Saran buat Yono Bakri. Ini kebetulan Yono ini dari Samarinda. Dari Samarinda sayang. Dateng kesini cita-citanya pengen punya perempuan Jakarta. Cewek Jakarta. Apa saran buat Yono. Buat dapetin cewek-cewek Jakarta. Selain ganti kepala. Selain itu. Ganti kepala apa? Ya maksudnya kepalanya diganti gitu. Kayak sesuai namanya ganti kepala jadi. Syukur. Sulit sendiri kan dia. Iya bener sih. Apa saran buat Yono Bakri? Apa? Pindah Jakarta. Udah. Itu udah. Katanya dari Samarinda. Iya. Engga maksudnya. Tinggalnya di Jakarta. Udah. Saya udah 2 tahun misalkan. Udah. Sabar aja tungguin. Yang ini aku cobain. Sabar Yon. Tapi bener-bener. Ayo. 3-21. Yang beef. Hmm. Tetep lah. Salmon lah udah lah. Kalau gue ya. Aku cocok ini lah. Gue ya? Beef. Aanya lebih suka mana yang beef atau yang ini? Salmon. Iya kan. Salmon lebih enak tau. Tapi si Nisa seleranya memang. Aku suka. Wah. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ini satu selera ya sama istri gue ya. Bukan petucin ini? Kayak ragu. Kayak ragu. Ya ragu juga gue nih. Petucin apa bukan? Hmm. Baunya sih kayak ada travel-travelnya ya. Bener nggak? Jamurnya jamur kacik. Ini nya sawasnya. Sawasnya sawas. Sawas ragu kayaknya. Kasian bang. Dia yang muter nggak dapat-dapat bang. Coba badannya yang muter. Kenapa kita jadi anak-anak semua sih? Bang Rady tuh buatan lagi 40 loh. Bener. Ayo. 3-21. Hmm. Hmm. Enak banget. Berarti hanya sekarang pekerjaannya lebih banyak buat konten ya? Hmm. Interview orang. Di channel sendiri atau ada ini? Di Alter TV. Ya maksudnya ada YouTube sendiri kah? Atau? Belum. Cuma di Alter TV aja? Cuma di Alter TV doang. Kok bisa kamu dipilih gitu jadi host interview ini? Enggak tau tanya-tanya ma? Enggak. Menurutmu aja. Iya. Ceritakan gimana ceritanya kamu kok bisa ada di situ gitu. Hmm. Enggak tau. Hmm. Ada interview nggak? Interview. Nanti. Bang Radin. Oh bukan. Maksudnya pas lagi. Pas kamu mau masuk. Atau apa gitu. Interview. Pas mau jadi. Di interview. Enggak. Oh bukan. Bukan. Kamu kan B.A nya Alter Ego nih. Bukan ya? Talent. Talent. Jelasin proses orang dapet job tuh biasa gimana? Saya nih pengangguran nih. Pengangguran nih. Saya bikin lamaran. Ya kan? Ya. Perusahaan. Ya. Ada panggilan di sini. Siapa saya dateng? Kita interview dulu lah siapa. Nama siapa? Cuyono pak. Cuyono. Umur berapa? Umur 30 tahun. Kenapa kamu mau ngelamari perusahaan ini? Karena saya pengen butuh kerjaan pak. Oke. Makasih buat waktunya ya. Saya iseng doang. Bisa. Bisa gitu. Nah kamu gimana ya? Ada interview nggak? Waktu sama Alter TV ini? Gak ada. Adanya itu. Oh. Kamu yang diajak berarti? Group video call. Group video call. Sama? Sama Tama, Rai. Terus ada rame lagi. Berarti kamu di invite. Maksudnya kayak. Apa kamu yang ngelamar ke Alter TV? Atau Alter TV yang nyari kamu? Kayak. Kayaknya kamu cocok deh gitu. Gak tau. Tapi diajak temen. Oh. Siapa? Sasha. Cewek cowok? Cewek. Gak tau. Enggak. Bukan itu. Kamu grup call. Berarti kamu emang nggak sengaja ya? Kayak diajak Sasha doang ya? Iya. Sasha bilang kayak. Yuk ikutan. Ada ini nih. Ada Alter TV lagi nyari host gitu kan? Awalnya tuh. Cuma diajakin masuk ke Alter Ego. Oh langsung. Oh Alter Ego sebagai talent? Iya. Oh i see. Oh diajakin si Sasha itu. Sasha udah duluan? Enggak. Sasha nggak masuk. Sasha ngapain nih dia? Cuma nawarin doang. Ini Sasha aja nomor itu. Sasha melezatkan ya? Enggak kamu kerjaannya itu. Ini Sasha nih apa ini nih? Ini si Sasha bikin kita susah nih. Enggak. Tadi itu nggak langsung ngeinterview. Tadi itu kayak konten-konten doang. Sama Sasha? Enggak. Enggak tapi tadi ada Sasha di depan. Ada dia sekarang. Sasha lagi di Jogja. Oh bukan bukan. Bukan posisi dia. Apa kepentingan dia tapi hanya si Sasha ini? Kok dia tiba-tiba ngajakin kamu? Dia siapa gitu? Temen aku. Oh. Jadi waktu itu gue kan abis dari Bali terus duitnya abis. Terus minta kerjaan ke dia. Minta kerjaan? Enggak. Minta-minta. Pulang-pulang tadi. Tadi Sen aku lucu banget tadi. Kamu ke Bali? Enggak. Abis pulang dari Bali tuh duitnya abis. Terus kamu minta kerjaan ke dia? Aduh. Oke oke. Oke ini menarik nih. Menarik. Berarti anak hoki nya bagus aja ya? Oke oke bagus. Oke pertanyaannya. Kenapa minta kerjaannya ke Sasha? Apa emang dia pernah ngasih kamu kerjaan sebelumnya? Jadi itu Sasha itu manajernya temen aku. Itu pas aku ngomong ke temen aku pengen dapet kerjaan. Dibilangnya kasih ke Sasha aja. Nanya Sasha. Terus Sasha ngasih ke Alter Ego. Oh oke. Jadi Sasha ini link nya oke banget nih. Berarti nih. Ekspetasi kamu pas kamu bilang ke Sasha ada kerjaan gak? Ekspetasi kamu tuh dikasih kerjaan kayak gimana? Langsung ke Alter Ego? Atau jadi... Apa kontraktor? Talent? Atau apa? Ekspetasi nya apa waktu itu? Ekspetasi nya dikasih endorse-endorse gitu. Oke. Berarti Sasha tuh emang kayak agen KOL gitu ya? Gak tau. Enggak juga? Enggak. Tapi pokoknya Sasha bisa ngasih kerjaan brand atau apa gitu lah ya? Iya. Oke. Oh iya-iya berarti dia minta kerjaannya gitu konteksnya. Kayak endorse atau apa? Soalnya dalam bayangan gue tuh kayak orang random gitu. Kayak temenan biasa aja gitu ya? Tapi temen. Memang? Tapi temen. Memang iya temen. Sebelum konten ini apa? Konten apa? Konten sama yang lain juga. Main game? Iya. Talent-talent yang lain. Main game apa? Main... Werewolf. Eh kok bisa main werewolf? Bisa. Wah kita sering main werewolf tuh. Yang diajak ya. Orange Honey Tea. Dari tadi nih gue sambil ngopi enak kan? Enak. Kopinya enak bang. Oke kita coba yang ini. Orange Honey Tea. 3, 2, 1. Apaan ya? Kayaknya teh sama jeruk ya? Kayak jahe. Hah? Kayak jahe? Ya bener juga sih. Tapi gue gak ngerasa ada jeruknya. Aku ngerasa masih bang. Hah? Aku ngerasa. Tipis. Gak ngerasa ada honeynya. Haa ada dikit banget. Gak ada tehnya. Jadi kayak minuman kayak encer aja gitu. Kalo buat gue ya? Hmm. Kayak yaudah gitu. Tapi gue cuman gak ada sih bang. Air putih dong. Kalau tiga-tiganya gak ada. Oh gue gak minum dari tadi. Lantesan. Enggak sih. Kalo gue bukan sesuatu yang akan gue pesen sih. Berarti kayak di lidah Bang Redit kayak manis doang gitu? Kayak manis aja. Kamu apa rasanya? Air teh. Eh air jahe. Padahal gak ada jahenya ya. Tapi mungkin ngerasanya jadinya kayak gitu. Oke. Tadi kita udah coba lima ya. Ada lima ya? Lima menu berarti. Ada enam menu. Ada enam menu. Termasuk yang ini. Kalo Anya paling suka yang mana? Yang salmon. Ih itu emang enak banget sih. Itu gue kesini selalu pesen. Lo yang mana Yon? Beef. Itu emang flair Anissa banget. Oke. Itu aja dari kita hari ini. Terima kasih buat Anya atas waktunya. Makasih. Makasih juga buat Yono. Kalo kalian lagi makan di 21. Paling suka menu yang mana? Tinggalin di kolom komentar. Thank you semua. Dadah.